Tangis bahagia mewarnai kedatangan KRI Bung Tomo 357 yang membawa Satgas Maritim TNI Kontingen Garuda Senin pagi di Dermaga Komando Armada Timur Surabaya. Kedatangan Kontingen Garuda ini langsung disambut oleh Pang Armatim beserta keluarga prajurit. Tangis bahagia mewarnai kedatangan Kontingen Garuda yang bertugas membawa nama Indonesia di Lebanon. Keluarga prajurit yang sudah menunggu sejak pagi langsung melepas rindu dengan memeluk pasukan Kontingen Garuda pasca KRI Bung Tomo bersandar di Dermaga Madura Komando Armada Timur Surabaya. Total 14 bulan 70 hari, kami juga hari ini dapat dikukul kembali bersama keluarga, bahkan rasa syukur yang luar biasa bagi kami dan juga bagi keluarga dapat dikukul kembali tanpa ada kekurangan satu orang. Kontingen Garuda yang berjumlah 100 prajurit TNI Angkatan Laut ini bertugas selama 14 bulan di Lebanon bersama pasukan negara lain di bawah bendera maritim Task Force, di bawah mandat PBB. Satgas Maritim ke-9 ini memberikan pengaruh besar bagi stabilitas keamanan dan perdamaian di Lebanon. Hingga prajurit KRI Bung Tomo 357 ini mendapatkan penghargaan love medal dari Angkatan Laut Lebanon. Barusan kita menyambut kedatangan KRI Bung Tomo yang sudah dua tahun melakukan pelayaran dalam rangka mengemban misi perdamaian dunia di Lebanon. Selama mengemban misi perdamaian di Lebanon, KRI Bung Tomo 357 mengamankan Laut Mediterania untuk mendukung Angkatan Laut Lebanon dari kegiatan penyelundupan senjata dan material senjata masuk ke Lebanon. Fahruddin Ulwi, Surabaya